Intro Salam jumpa pemirsa Senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda bersama saya Andrew Pakpahan Pemirsa dalam Jurnal Daai edisi kali ini kami menyiapkan liputan terkait festival pangan Nusantara Khususnya tentang potensi sagu nasional terbesar dari Provinsi Riau Pemirsa, Riau memiliki kandungan tanah rawa gambut terbesar di Pulau Sumatera Tanaman sagu adalah salah satu tanaman yang ramah dengan lahan gambut Asalkan diolah seturut karifan lokal Salah satu desa kecil, desa Sungai Tohor di Kabupaten Meranti Riau telah membuktikan hal itu Bahkan mereka menginisiasi suatu festival sagu nasional untuk mempromosikan potensi pangan lokal ini Bagaimana masyarakat desa Sungai Tohor mengolah sagu mereka? Bagaimana mereka menghargai berkah dan mendapatkan kemajuan? Bagaimana pula mereka menghadapi perusahaan skala besar dan berupaya mempertahankan karifan lokal? Cerita sagu Sungai Tohor berikut ini semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Festival Pangan Sagu Nusantara 2014 diselenggarakan pada minggu pertama Mei 2014 Festival ini terselenggara seturut niat masyarakat Meranti Provinsi Riau untuk mengenalkan sagu secara nasional Kabupaten Pangan Meranti menginisiasi festival sagu Nusantara di Jakarta Yang kita berusaha untuk melibatkan semua provinsi dan kabupaten di Indonesia Yang juga merupakan penghasil sagu di Indonesia Dengan kita harapkan gerakan untuk mensagukan Indonesia ini Nanti bisa menjadi sebuah momentum untuk kita bersama-sama melestarikan Komoditas sagu ini yang merupakan komoditas andalan kita yang sangat familiar dengan lingkungan Dan juga memang sudah menjadi sebuah tradisi di tengah-tengah masyarakat kita untuk mempertahankan komoditas tersebut Bersama Kabupaten Sorong, Papua Barat Kabupaten Meranti Riau menjadi pelopor diselenggarakannya Festival Sagu Nasional Diparkir Selatan Gelora Bung Karno, Jakarta Didukung oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI Festival Sagu dimaksudkan untuk mempromosikan bahan pangan sagu Dan budidaya perkebunan sagu dalam negeri yang sangat potensial Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2009 Konsumsi beras Indonesia sebesar 139 kg per kapita per tahun Sementara rata-rata konsumsi beras masyarakat dunia hanya 60 kg per kapita per tahun Jadi masyarakat Indonesia memang mengonsumsi beras dua kali lipat rata-rata konsumsi masyarakat dunia Sagu bisa menjadi alternatif lain bahan pangan utama Sagu mendukung upaya diversifikasi pangan demi ketahanan pangan Hal ini seturut Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang kebijakan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal Sungai Tohor adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Meranti, Provinsi Riau Sejak tiga tahun lalu, desa ini dipilih menjadi ibu kota kecamatan Tebing Tinggi Timur Untuk mencapainya, diperlukan waktu sekitar tiga jam perjalanan dengan menggunakan mobil Dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, hingga pelabuhan Tanjung Buton Lalu, menggunakan kapal penyeberangan selama lebih kurang dua setengah jam Menempuh selat panjang dan selat air hitam Desa Sungai Tohor terletak di Pulau Tebing Tinggi Pelabuhan kecil Sungai Tohor sangat sibuk setiap harinya Ini adalah akses termudah dan tercepat untuk pergi dari dan menuju ke Sungai Tohor Luas desa Sungai Tohor mencapai 68 km persegi Terdiri atas tiga dusun, desa ini dihuni oleh 320 kepala keluarga 90 persennya adalah petani dan pekerja pada usaha sagu Sementara 10 persen sisanya menjadi wira swasta, nelayan, guru, dan pegawai pemerintah Dengan sagu ini, pada umumnya kita disini, anak-anak kita sekolah disini dari penghasilan masyarakat kita sagu Dulu Sungai Tohor ini, dulu ya 1905 itu sudah ada Beberapa tahun kemudian, sesuai dengan sejarah, memang potensi kita itu sesuai dengan kultur tanah kita disini Dengan gambut dan kilat manis itu, memang potensi kita sagu gitu Dan kalau masyarakat tidak punya kebun sagu, disini sangat malu lah kita Karena memang sagu itu merupakan potensi utama di tempat kita Kawasan Sungai Tohor ini, khususnya Tembing Tinggi Timur Itu memang sudah dari sejak dulunya merupakan lumbung sagu di daerah Kepulauan Meranti ini Sampai dengan hari ini, kearifan lokal tersebut masih terjaga Dan itu juga sejalan dengan rencana peruntukan kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti Akan menjadikan Tembing Tinggi Timur ini sebagai sentra sagu di Kepulauan Meranti Khususnya ya Ini istirahat, mati lampu Baru istirahat lagi Dah makan malam, makanlah sagu lagi Mulai dari tahun 2011 sampai sekarang Awak ingin mencari uang tambahan kan Untuk membantu suami Kita fikir untuk bikin sagu masak Jadi belajar dari kesalahan Belajar dengan orang awak malu Jadi kesalahan awak belajar Jadi bikin salah fikir lagi Apa kekurangan Bikin lagi sampai jadi Untuk pemasaran masalahnya Bahan awak itu kurangan Jadi pelanggan sering mesin Agak tertunda Waktu seminggu Kalau ada yang membantu Awak bersyukur lah kan Kalau ada yang membantu kan Bantu tenaga Jadi kalau selama ini kan kerja awak sendiri Berdua kan sama suami Untuk menggaji orang Awak kurang mampu kan Untuk uang gaji itu Belum ada Dan modal pun awak sering telat kan Ambil barang ini Bulan depan Minggu depan Baru bayar Kas memiliki tiga orang anak Suaminya bekerja sebagai Buru serabutan dan pengojek pasir Ia mengolah sagu Hampir setiap hari Mulai pukul 10 pagi Hingga pukul 17 sore Hasil olahan ia jual Di warung terdekat Atau dikirim ke pelanggan Yang telah memesan khusus Kas adalah contoh Pemilik usaha kecil Makanan sagu Mulai Budidaya tanaman sagu ini Di sungai Tohor ini Semenjak dari tahun 80an Sebelum tahun 80an Sagu di sungai Tohor Memang sudah ada Sudah ada Boleh katakan Seumur saya 70 tahun ini Setahu saya dah Itu sudah ada Jadi sampai lah sekarang Sagu Bertanaman sagu ini Memang terus menerus Boleh kata Rutin dikerjakan oleh orang Tapi Agak lama Menunggunya Menunggu panin itu Agak lama sekali Sampai 10 tahun 12 tahun baru bisa dipanin Ini memang kalau Bagi masyarakat yang kurang tabah Untuk menghadapi ini Memang agak kewalan juga Jadi Kesemua desa ini 10 desa Semua sekali Ada memiliki tanaman sagu Tanaman sagu kami Di Kecamatan Tepi Negi Timur Ini pada umumnya Berada di tanah gambut Di tanah gambut ini Semua Di area di tanah liat ini Hanya sedikit sekali Dalam mengusahakan Kebun sagu Dan mengolah sagu Masyarakat cenderung Melakukan dengan Sikap ramah lingkungan Sesuai kearifan lokal Contohnya Tidak menebang Seluruh kayu alam Di selap pohon sagu Tapi namun Kayu Harus kami tinggalkan Di kebun sagu kami ini Kami tahu Kata orang tua dulu Kata orang tua kami Apakah Pengalaman yang sekarang Kami tidak tahu Kalau kami dalam kebun sagu ini Kami harus tinggalkan Kayu-kayu yang besar Seperti kayu kompas Seperti kayu meranti Tapi tidak banyak Gunanya Kata orang tua-tua kami dulu Ini adalah Untuk sebagai Pelindung Untuk sebagai penahan Kalau terjangan angin Tidak langsung ke Kita Ini Jadi Saya pikir Mungkin juga ada Kebaikan Kebun kayu ini kan tinggi Sedangkan rumbiah kita Di bawah Nanti mungkin juga Ada kegiatan Atau perlombaan Dia akan Mencapai Untuk Bagaimana Ada hubung kaitnya Tapi saya pikirkan mungkin Tanaman yang besar ini Kan menyimpan air Jadi berarti Dia bisa beri-memberi Ini Saya pikirkan begitu Rupanya Entah Itu saya tidak tahu Dari ilmu pengetahuan kami Tapi kata orang tua kami Begitu Harus ada Cinta kasih Kita dengan Kebun itu ada Pemeliharaan juga Kita berikan Kalau ini Dibersih Hasil kita Memuaskan Kalau tidak Dibersihkan Itu hasilnya Kurang memuaskan Keuntungannya ini Kalau kita Bandingkan dengan Kebun-kebun yang lain Kebun sawit Memerlukan pemeliharaan Pupuk dan sebagainya Istimewanya Kebun-kebun rumpiah kami Di sini Tanpa pupuk Tanpa pakai Kita menggunakan Insektasi Dan tidak pakai Asli Dari Apa Pupuk bumi ini Juga kami Juga tidak bakar Waktu kami mengolahkan Kebun-kebun rumpiah Kami tidak perlu bakar Di situlah Dengan adanya Cinta kasih kita Kepada kebun kita Kita pasti rawat Dia semaksimal mungkin Kita tahu Dari kebun inilah Nanti Kita akan Diberikan manfaat Untuk kita Itu ada Timbal-timbal baliknya Tapi kalau tidak Kita tidak pedulikan Jangan ada harapan Wagnung percaya Cinta kasih pada lingkungan Dan kebun Menjadi landasan utama Untuk mendapatkan Kehidupan layak Dari perkebunan Dari satu kali panen Rata-rata bisa dihasilkan Sagu sekitar 15 ton Warga desa sungai Tohor Bisa mendapat Pemasukan Hingga mencapai 20 juta rupiah Untuk sekali panen Dan karena cinta kasih Tidak pernah ada kata habis Setiap kali satu pohon sagu matang Dan ditebang Untuk diambil hasilnya Pohon lain telah siap Tunas lain telah tumbuh Begitu seterusnya Maka kilang sagu Hampir selalu beroperasi Kecuali pada libur Hari besar nasional Dan hari besar keagamaan Di desa sungai Tohor Terdapat sekitar 15 kilang sagu Milik masyarakat setempat Kebiasaan kami di sini Setiap bulan itu Ada kan Dari sini kan ada Pasangan besar namanya Pasangan besar Kalau diperhitungkan bulan di atas Apabila bulan itu penuh Itu berarti tandanya air besar Di waktu itulah kami Mengangkut sagu Untuk diantarkan ke Kuala sungai Melalukan parik ini Parik ini namakan parik kekat Parik kekat sampai ke parik kekat Di sana ada sungai Sungai yang menuju ke kuala Setiap 15 hari sekali Ada pengangkutan Seiring terjadinya pasang air laut Karena gaya tarik bulan Setiap kali mengangkut Rata-rata membawa muatan sagu basah Hingga 20 ton Wanung adalah salah satu pelopor Usaha sagu yang memajukan Masyarakat desa Sungai Tohor Usianya sekitar 70 tahun Pada tahun 1960 Ia menamatkan sekolah rakyat Lalu mulai tahun 1968 Ia menjadi sekretaris desa Dan bertugas selama 30 tahun Yang ampas ini yang baru kami coba Itu membuat makanan ternak Itu bisa Dari ampas sagu Juga saya berusaha Tapi belum berhasil lagi Saya mencoba membuatkan Adari ampas sagu ini Untuk biogas Tapi sampai sekarang Belum ada hasil Juga kami minta juga lah Kepada adik-adik Yang cerdik pandai Ada membantu kami Untuk dari ampas sagu ini Bisa kita kembangan Untuk apa lagi Saya juga dapat informasi Bahasanya dari ampas sagu ini Bisa kita kembangan Untuk kembangan jamur Ini belum kembang lagi Ini masih paling enak Kita makan Ini paling bagus Ini lah Ini udah mulai kembang Ini udah hampir mulai kembang Ini udah hampir mulai kembang Ini udah hampir mulai kembang Mahal Kalau sepanjang 6-7 ribu Dia ini kembang Ini bisa besar Kalau saya paling suka makan Enak nih Paling enak Tahun 1998 Waknung pensiun Tetapi kiprahnya Tidak pernah berhenti Kini ia sedang berusaha Mengolah sisa ampas sagu Untuk menghasilkan Zero waste pengolahan sagu Ini Dimasukkan ampas yang mencampur Sudah diampur dengan air Sudah masuk ke sini Di sini masuk ampas Sudah saya coba Ini ada Ini air diubah ada Dan ampasnya juga ada Tapi belum berhasil ya Tapi Gas meternya Belum berhasil Nggak keluar Belum bisa mengeluarkan gas meternya Yang belum bisa keluar Ini kemari Kita buka gas ini Juga Biasa kalau ada gas meternya Kan bisa tinggal di sini apinya Ini enggak nih ya Iya Saya tetap Selagi belum merasa Saya belum puas Belum putus asa Sudahlah Tak apa-apa Saya mengharap juga kepada adik-adik Tolong Masukkan dengan saya Di mana kekurangan Saya pun nak uji Di mana bocurnya Saya pun tak tahu Cara uji Nak dibawa ke dalam air Ini berat Berat kali Ini lahannya masyarakat Desanya SDI Sendanung Darulisan Sekitar 3-4 kilo lah dari sungai Tohor itu Ini kena dampaknya kanalisasi Dan kegeringan ini Maka terjadilah kebakaran ini gitu Soalnya kan kanalisasi ini Sipatnya menarik air gitu Menarik air Sehingga airnya ditarik Lewat kanalisasi Gambuknya mudah kering Akhirnya rentan kebakaran itu Ternyata Turunnya air hujan itu Barulah berhenti kebakaran ini gitu Walau berada di luar desa sungai Tohor Lokasi perkebunan dan area yang terbakar Berada satu pulau dengan desa sungai Tohor Yaitu pulau tebing tinggi Kami mati-matian Untuk jangan masuk PT Karena kami tahu Apabila terjadi sekarang ini PT sudah masuk Sudah dibuat kanalisasi Untuk PT-PT itu Jadi dampak negatifnya pada kami Sangat Memang sekarang ini Saya sudah umur 70 tahun Yang saya ungkapkan tadi Belum pernah terjadi kebakaran Seperti yang kami rasakan sekarang ini Maka sekarang ini terjadi kebakaran Akibatnya Sudah kami tahu Ini akibat kekeringan Air hujan itu Maka kami Kami sayang betul Hutan-hutan Kayu-kayu yang ada di hujan itu Sangat kami sayangi Karena kami dari Dari hujan itulah Menghidupkan Rumiah yang kami tanam Sekitar lima tahun terakhir Mulai ada perusahaan skala besar Yang masuk ke pulau tebing tinggi Pembuatan kanal di tengah perkebunan Adalah salah satu perbedaan Cara kelola kebun Antara perusahaan atau industri besar Dengan kebun milik rakyat Rakyat tidak membuat kanal Karena kanalisasi Akan mengeringkan Lahan gambut Kami juga Berinisiatif lah Sama kawan-kawan Bahwasanya Kanal itu Kami bendung Untuk menuju Kawasan peribunan kami Kami bendung Supaya kami akan Menyelamatkan ekosistem ini Ketika Di bendung Nanti airnya itu tetap Tidak keluar lagi Jadi tetap rawat Kembali Itulah Tapi butuh waktu yang lama Menimal itu Sampai 910 tahun ke depan Kita mikir Anak cucu kita Selain masalah kanal Pernah pula terjadi Masalah penetapan Batas tanah perkebunan Masyarakat setempat Lalu berinisiatif Melakukan pemetaan Partisipatif Yang melibatkan Seluruh elemen masyarakat Pemetaan Partisipatif artinya Pemetaan Wilayah kami Jadi biar jelas Dan detail Bahwasannya Kami punya Kawasan segini loh Ya kan Kami punya Batas segini Karena itulah jalan Salah satunya penyelesaian Cara penyelesaian Konflik Antara kita Dengan perusahaan Antara kita Dengan sesama Masyarakat Kalau Ketika Batasnya tadi habis Hutan ya Hutan batasnya Cuma kayu nih Nah geronggang Umpamanya Geronggang Sudut sana ada punak Misalnya kan Ini batas Nah ketika digarep Nah kita gak punya Batas lagi gitu loh Jadi bingung Mana batas aku Mana Ya kan Itu yang Kami masih pelajari juga Bersama Wak Nung Dengan tokoh-tokoh masyarakat Bagaimana kita bisa Menyelamatkan daerah-daerah ini Berkah yang didapat Dari hasil sagu Mengantarkan Masyarakat desa Pada kehidupan Yang lebih baik Contohnya Secara swadaya Mereka mengusahakan Listrik desa sendiri Jadi pada umumnya Di sini Semua masyarakat Mempunyai kebun sagu Ketergantungan sekali Dengan sagu Harapkan kami ke depan Dengan sagu ini Mungkin bisa kami Apa namanya Membihar kehidupan kami Dan kehidupan masyarakat kami Dan menyokolahkan anak kami Ya Saya Sangat bersyukur sekali Dengan ada kesadaran Masyarakat ini Membihar kehidupan kebun rumbia ini Ya Apa yang Diinginkan Diinginkan oleh masyarakat Bisa tercapai Di situ Satu kebanggaan kita Yang kami banggakan Ada satu Dari penghasilan rumbia ini Itu Kami dapat Menyengolahkan Anak kami Yang keluar daerah Sehingga mencapai Sekolah Sarjana Banyak Sarjana Bahkan Tidak kurang Apanya Banyak pula Dari hasil sagu ini Warga di sungai Tohor ini Yang naik haji ke Mekah Banyaknya mahasiswa Dari desa sungai Tohor Dapat dilihat Pada saat Pemilu awal April lalu Jumlah mereka Mencapai puluhan Mereka pulang kampung Ke desanya Untuk di hari berikutnya Berlangkat lagi Ke pusat-pusat kota Menuntut ilmu Zulfi Andes Adalah salah satunya Ia Mahasiswa jurusan Tafsir Hadis Semester 4 Pada Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau Memang kita sudah Menetapkan bahwa Kawasan ini akan Menjadi kawasan Pelestarian komunitas sagu Dan itu sudah kita Buktikan dengan Kami sudah meminta Kepada Menteri Kehutanan Itu untuk Membatalkan Izin-izin Untuk hutan tanaman Industri Akasia Yang sudah Dialokasikan Di kawasan ini Oleh Pak Menteri Yang kami minta Dirubah menjadi sagu Supaya nanti Kawasan ini Betul-betul Bisa menjadi Sentra sagu Khususnya di Kepulauan Meranti Dan Indonesia Pada umumnya Mengembangkan potensi lokal Berarti pula Menghargai dan Mengembangkan berkah Niat yang tulus Untuk mengembangkan Potensi lokal Baik secara Swadeh masyarakat Maupun dengan Tata kelola yang Bijak oleh pihak Industri Akan memberi Dampak positif Yang besar Karena dengan Keyakinan Keuletan Dan keberanian Tidak ada yang Tidak berhasil Dilakukan di dunia ini Mengembangkan potensi Dengan tetap Berpijak pada Kearevan lokal Bukanlah hal Yang mustahil Dilakukan Menggali potensi sumber Daya lokal Berarti Mensyukuri anugerah ilahi Dan memberi kontribusi Pada bumi Jejak karbon Berkurang Lingkungan terjaga Dan potensi Masyarakat setempat Dapat dikembangkan Hal ini Berarti pula Menghargai berkah Ingatlah Bahwa kita Hendaknya bisa Menghargai Menyadari Dan terus Menanam berkah Jadikan hidup ini Penuh makna Karena setiap peristiwa Mengukir sejarah Jika Anda memiliki saran Atau kritik Silahkan kirim SMS Ke 0889 8100 5000 Atau ke website Daya TV Dan media sosial Daya TV Akhirnya saya Andrew Pakpan Mewakili seluruh Kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!